Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohabilalamin, jemaah kita masih di Islam itu indah, temanya juga masih sama, perempuan terbaik untuk jodohmu, kira-kira perempuan yang seperti apa lagi, kita bahas sesaat lagi, sebelumnya ada tayangan dulu ya, yang mau aku kasih lihat ya, viral nih, pernikahan ini maharnya hanya 250 ribu. Wah, kita lihat tayangannya, yuk silahkan. Pernyataan tayangan ini sama Ustadz Syem. Kenapa ke aku? Iya. Yang baru, baru-baru. Baru-baru ini gitu loh, soalnya, makanya aku ngomongin soal mana. Pernikahan Ustadz sudah berapa tahun sih? Sudah setahun loh, bisa setahun. Baru setahun. Baru, baru, baru. Bukan sudah ya, baru. Iya, baru setahun. Makanya aku mau nanya Ustadz, benar gak sih dari tayangan tadi tuh, kalian kalau perempuan terbaik tuh untuk jadi jodoh tuh, perempuan yang meringankan maharnya gitu, gak dimahal-mahalin buat calon suami gitu. Atau ada batasan gak sih sebenarnya dalam Islam perihal mahar? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Kuusat Mulana, Bunda Tuti, Mas Soni, serta guru-guru kami, namaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Maka kalau berbicara tentang mahar, Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ba'adan aku la'udzubillah, ya syaitanir rajim. Wa atun nisa'a saduqatihim nanihlah. Dalam surah an-nisa ayat 4, Allah merintahkan seorang laki-laki memberikan kepada perempuannya atau calon istrinya, yakni sodak, atau bahasa kita mahar, atau bahasa kita mas kawin. Nah, dalam hal ini, sodak ini adalah wajib hukumnya diberikan kepada sang wanita tadi. Dan disunahkan untuk menyebutkannya. Jadi dalam akad nikah disunahkan menyebutkannya, namun hukum dia ada itu adalah wajib bagi seorang laki-laki memberikan kepada seorang wanita. Kalau disebut takarannya berapa, tidak ada batas minimum, tidak ada batas maksimum, tidak ada. Jadi batas minimalnya tidak ada, batas maksimalnya juga tidak ada. Namun dalam kitab Fathul Qorib disebutkan, sebaiknya, sebaiknya aja nih, sebaiknya tidak di bawah daripada 50 dirham. 50 dirham berapa itu? Berapa itu ya, tidak di bawah 5 dirham maaf. Tidak di bawah 5 dirham dan tidak di atas 500 dirham. Jadi ini cuma sebaiknya aja itu, sebaiknya. Nggak kurang banget, nggak lebih banget gitu ya? Nggak kurang banget, nggak lebih banget. Nggak kurang dari 50 ribu rupiah, kurang lebih, dan tidak lebih daripada 7 juta rupiah, kurang lebih. Itu zaman dahulu. Namun ternyata yang sah menjadi mahar itu adalah segala jenis yang bisa menjadi alat tukar. Baik itu uang, baik itu emas, ataupun jasa. Jadi jasa itu bisa menjadi mahar. Contoh misalnya, ada orang menikah. Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya yang bernama ini dengan mahar. Engkau mengajarkan Al-Quran. Engkau mengajarkan Al-Quran. Bukan Al-Qurannya ya, tapi engkau mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena bisa mendapatkan upah daripada jasa mengajar Al-Quran gitu. Bersih-bersih di rumah gitu? Bisa juga. Bisa juga? Yang jelas bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan gitu. Nabi Musa kan maharnya gitu? Iya, Nabi Musa alaihissalam ketika menikah, beliau diberikan persyaratan ya ini menjadi tukang kebunnya. Maka subhanallah segala bentuk yang bisa bernilai, baik itu materi ataupun jasa. Nah sekarang kita bahas, ternyata sebaik-baiknya wanita itu yang meringankan mahar daripada calon suaminya. Meringankan ya, bukan memurahkan. Bedakan meringankan dengan memurahkan. Ada orang murah tapi susah. Berapa? 1.234 rupiah. Mau cari dimana orang 4 rupiah? Dimana orang mau dapet 3 rupiah gitu ya. Itu sedikit nilainya tapi susah nyarinya. Pakai uang-uang kuno segala macem. Atau disamain dengan tanggalnya gitu. Tanggal 13 bulan 4 tahun 2021. Jadi yang maunya 13 ribu ya. Kayaknya Sony maharnya begitu deh. Oh iya. Sony. 999. 99. Susah gak nyari 9 rupiahnya. Nyusahin diri sendiri. Aku suka gitu. Makanya yang disebut bukan memurahkan tapi meringankan. Dan sebaik-baik laki-laki adalah yang menghargai wanita dengan lebih besar lagi. Masya Allah. Jadi bukan berarti murah tapi sesuai dengan kemampuan yang insya Allah sama-sama nanti menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia. Masya Allah berarti disini ditekankan bukan memurahkan tapi meringankan. Meringankan, memudahkan. Terima kasih sama kamu untuk jelasannya. Kan udah sering denger jamaah. Yang ngasih mawar bakal kalah sama yang ngasih mahar ya kan. Tolong-tolong diulangi supaya wanita-wanita denger nih. Yang ngasih mawar bakal kalah sama yang ngasih mahar ya. Jadi insya Allah. Yang ngasih coklat akan kalah yang ngajak akat. Tuh apa lagi? Satu lamaran mengalahkan ribuan rayuan. Amunah ikut aja. Amunah ikut aja. Banyak jam yang ada di rumah tapi sebaiknya kan kita sebagai laki-laki ya. Untuk mendapatkan perempuan terbaik perlakuan kita juga harus lebih istimewa dong terhadap perempuan itu dong. Masa sih kita gak mau memperjuangkan itu semua. Tapi yang bikin bingung kadang gini nih. Kita udah ngerasa calon kita ini terbaik gitu. Tapi menurut orang tua kita bukan yang terbaik gitu. Gimana caranya ya? Kriteriannya apa ya? Supaya kita sama orang tua itu sama-sama match gitu. Sama-sama terbaik nih pasangan kita gitu. Terus bisa dilihat dari sisi mana sih Ustaz Maulana? Dari sisi mana? Iya. Oke baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Ijin bunda dan Ustaz saham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad. Walali Sayyidina Muhammad. Saya acungkan jempol kepada semua wanita-wanita yang luar biasa yang terbaik. Karena untuk menilai perempuan yang baik, benar-benar terbaik itu. Nah, harus memiliki cinta, sayang, dan kasih sayang. Cinta, sayang, dan kasih sayang. Kenapa? Karena wanita lah jadi patokan bahagianya sosok laki-laki. Jadi kalau mau lihat laki-laki itu bahagia, lihat bagaimana wanitanya. Makanya disebutkan wanita itu tiangnya negara, tiangnya rumah tangga. Jadi patokan daripada rumah tangga itu bahagia, bukan dilihat dari suaminya, tapi dilihat dari wanitanya. Bagaimana wanita ini bahagia enggak? Berarti bagus rumah tangganya. Karena, mohon maaf, sekali lagi diingatkan, yang menikah itu laki-laki, yang dinikah itu adalah perempuan. Maka kalau ada masalah dalam rumah tangga, yang salah bukan wanita, yang salah laki-laki. Laki-laki ya bisa laki-laki. Laki-laki. Ini laki-laki semua ini. Iya. Yang kalau banyak wanita utangnya, yang salah siapa? Laki-laki. Kalau ada permasalahan rumah tangga, yang salah siapa? Laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki lah yang mendidik, laki-laki lah yang menikah, laki-laki lah yang menapkai, laki-laki lah yang menjaga. Laki-laki, 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 laki-laki. Maka kalau wanita tidak sholat, laki-laki yang bertanggung jawab. Aduh, berat tuh ya. Kalau ada masalah rumah tangga, laki-laki yang keluar, bukan wanita. Iya, iya, Ustaz. Maka. Maaf ya, aku saya. Maka cinta, kasih, dan sayang ini penting. Dan dilihat dari sisi wanitanya. Dan wanita yang terbaik adalah wanita yang menjadi partner buat suaminya. Yang senantiasa membantu suaminya. Karena yang bisa menenangkan sosok yang namanya laki-laki adalah wanita. Bagaimana wanita itu memperlakukan suaminya? Makanya kalau mau cari wanita terbaik, wanita yang mencintaimu. Wanita yang menyayangimu. Wanita yang berkasih sayang padamu. Dan bagaimana wanita yang terbaik itu adalah wanita yang senantiasa membantu suaminya. Dalam suka maupun duka. Oh ini ada dikala suka, ada dikala duka. Justru dikala duka dia tahu. Karena ini hebatnya wanita terbaik ini. Makanya untuk mencari wanita yang terbaik itu memang susah. Susah. Carilah yang bisa memahamimu. Carilah yang bisa mengertimu. Carilah yang bisa membantumu. Carilah. Nah ini lagi. Wanita yang terbaik adalah wanita yang bertakwa kepada Allah. Wanita yang bisa mengantar suaminya makin dekat kepada Allah. Bukan yang menjauhkan daripada Allah. Wanita yang senantiasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada suami. Wanita yang memuliakan agamanya bukan memuliakan selain agamanya. Makanya wanita yang takut. Jadi yang mengingatkan suami adalah istri. Ih kak, gak boleh begitu. Ih bahaya. Itu mahal Allah. Jadi wanita-wanita yang senantiasa mengingatkan suaminya. Itulah wanita yang terbaik. Masya Allah. Dan istri yang terbaik adalah pasti seorang wanita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Mawang. Bersih lu. Sosom bisa diulangi? Iya terbaik adalah seorang wanita. Iya kan namun ya. Mungkin ada makna wanita bagi di sisi. Iya. Kalau suami terbaik adalah seorang laki-laki. Baik sampai ada di rumah. Saya laku mau ngebasain. Oh iya benar-benar. Kalau sosok wanita itu kan punya kasih sayang. Iya. Sosok laki-laki itu adalah penuh tanggung jawab. Masya Allah. Cocok-cocok. Terima kasih sama anak ada dibantu ya. Pakai ditafsirkan juga anak-anak. Jaman yang ada di rumah. Sekarang aku mau ngebacain dulu ya. Pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita sama-sama masuk yuk ke segmen. Tanya dong Ustaz. Kami semua. Tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrohabilalamin. Ada pertanyaan pertama. Aku bacain aja langsung ya. Ini dari Instagram hamba Allah. Oke ini dia. Ada di belakang aku nih. Assalamualaikum Ustaz. Ustazah jadi aku punya cerita salah satu pengalaman hidupku. Waktu itu kita sudah tahap lamaran dan orangtuaku senang sekali saat itu. Tapi begitu kita sampai ke rumah si calon dan udah ngobrol bersama kedua keluarga. Tiba-tiba lamaran aku malah ditolak oleh wanita. Dan sekarang aku galau tingkat tinggi. Lalu gimana caranya supaya laki-laki gak galau. Dan emang benar itu pertanda bukan jodoh terbaik untuk sang laki-laki. Oke ini dijawab nih ya sama guru kita yang Masya Allah anti galau. Kalau ditanyakan apakah itu pertanda memang bukan jodoh terbaik. Ya memang bukan jodohnya karena udah ditolak gitu. Tapi kan biasanya apa namanya orang lamaran itu ya ada tahap-tahap sebelumnya sebenarnya. Jadi kalau di daerah kami ada namanya memanu-manu itu. Ya jadi sebelum ada tahap lamaran yang resmi sebelumnya ya internal dulu nih yang datang nih. Kira-kira kami bakal dipermalukan atau enggak gitu. Kami akan ditolak atau diterima. Kalau sudah bertekad untuk menolak kami ya sebaiknya kami gak usah datang gitu. Gak usah ngomong ada lamaran segala macem. Apalagi sekarang modelannya kan lamaran tuh pakai apa namanya dekorasi lah apa segala macem. Cincin gitu ya. Tuh pertukaran cincin. Nah ini kan jadi malu orang kalau seperti itu. Jadi subhanallah. Namun ternyata supaya gak galau satu. Yakinlah akan rencana Allah subhanahu wa ta'ala adalah rencana yang terbaik. Wa'asa'an takrawu syai'an wa'uwa khairul lakum wa'asa'an tuhibu syai'an wa'asyarul lakum. Boleh jadi yang kau tidak suka itu baik bagimu. Jadi insya Allah jalani saja kehidupan. Galau biasa itu. Nangis silahkan. Laki-laki gak ada larangan untuk nangis. Silahkan galau. Tapi semua kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Habis itu semangat ya untuk memperbaiki diri ya. Semangat dong. Uca'ari yang lain lah. Laki-laki ini. Terima kasih Ustaz ya. Biasanya. Pertanyaan selanjutnya jamaah. Aku bacain lagi ya. Dari Instagram. Dari Instagram dari hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Tolong samarkan nama saya. Udah gak ada tuh ya. Kalau laki-laki ingin menikah lagi. Tapi satu sisi wanita itu sudah janda. Dan punya anak. Tapi menurut laki-laki dia terbaik. Tapi dari keluarga besar cowok kok gak setuju ya. Jadi harus bagaimana Ustadz Ustazah. Kalau aku menikah tanpa restu orang tua. Takut nanti pernikahan aku ini gak berkah gitu. Oke. Kalau untuk yang satu ini dijawab melalui tausia ya. Oleh guru kita Bunda Tuti. Silahkan Bunda. Masya Allah. Ini luar biasa pertanyaannya. Mohon izin Ustaz Maulana. Ustaz Syaan. Kasani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hirabila andamin. Subhanallah. Pertanyaannya luar biasa. Seorang laki-laki. Ini ceritanya. Pertanyaannya sudah menikah. Mau menikah lagi. Begitu ya. Barangkali ya. Sepengetahuan Bunda ini penangkapnya. Namun dalam hal ini keluarga besar cowoknya atau keluarga besar prianya semuanya tidak setuju. Wahai kaum pria yang budiman. Wahai kaum wanita dimanapun berada yang mulia. Sesungguhnya menjadi seorang janda itu punten. Punten. Itu merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kenapa kalau kita jadi janda. Memang kenapa kalau suami kita meninggal dunia. Kemudian status kita jadi janda. Punya anak yatim. Misalkan. Seorang perempuannya soliha. Rajin ibadahnya. Bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah. Alangkah cantiknya dunia ini. Bila wanita tunduk mengabdi. Wanita yang soleh ta'at berbakti. Itu sebaik-baik perhiasan. Kalau seorang wanita solehah. Beriman bertakwa kepada Allah. Namun dalam statusnya disini. Suaminya sudah wafat. Atau sudah berpisah dengan suaminya. Ada lagi cinta yang baru. Karena cinta itu datang kadang tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan datangnya cinta. Kepada siapa jatuh cinta. Kita tidak ada yang tahu. Karena jodoh itu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbijaksanalah disini. Seorang laki-laki. Atau seorang yang ingin menikah lagi punten. Tanpa menggurui. Memang harus dimusyawarahkan. Ada niatan untuk menikah lagi. Tetapi lihat. Mengapa harus menikah lagi. Ini ada seorang janda. Yang memang punya anak yatim. Memang solehah. Dan kemudian. Bagaimana nih menurut keluarga. Jangan mengikuti diri sendiri saja. Tetapi kan kita ada keluarga besar. Kalau kita tidak menyakiti siapapun. Dan kita niatnya baik. Niat ingin melakukan ibadah kepada Allah. Seorang janda juga masih ada hak. Untuk mendapatkan jodoh yang baik. Namun. Kita istihara. Belum tentu baik menurut kita. Baik juga menurut keluarga. Kita kan ingin berkah. Ini permasalahannya. Kalau kita menikah. Tanpa ada restu orang tua. Memaksakan diri. Lalu pernikahan kita tidak berkah. Kan kita juga dalam melangsungkan pernikahan. Menjalani mahligai rumah tangga. Akan ada kendala-kendala. Maka yang pertama adalah. Meminta doa orang tua. Dan juga pertimbangkan sebaik-baiknya. Insya Allah ada jalan keluar. Ini apa nih? Ya terima kasih mudah. Maaf ini aku ada sesuatu yang penting. Maaf saya kalau anak permisi. Bawa apa itu? Eh maka aku. Eh maka aku. Eh kasutnya siapain. Eh dede astagfirman. Apa itu? Eh kenapa mas Sony? Biar cepat datang Ustadz. Siapa yang datang? Jodoh buat Ustadz. Oh Allah Akbar. Jodoh buat saya. Eh jodoh itu bukan dari situ. Jodoh itu datangnya dari Allah. Tapi kan kita bisa tahu ciri-cirinya dari Allah bagaimana. Jodoh buat kita Ustadz. Mau tahu? Ciri-ciri jodoh itu datangnya dari Allah. Mau tahu? Mau. Gimana? Setelah yang satu ini. Yang kemana-mana. Tetap di samitindah. Jamaah o jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.